Intro Taukah saudara-saudara sekalian bahwa Di dalam masa kita menuju ke nanti Tuhan datang untuk menjemput kita di atas awan-awan Yesus datang Percayalah bahwa kehidupan kita itu tetap Akan penuh dengan tantangan dan masalah Bahkan dengan tekanan Kita gak bisa berpikir bahwa Nanti tidak ada tekanan lagi Di dalam kita menjalani ke depan ini Semua pasti lempeng-lempeng saja Tidak juga Bapak-saudara sekalian Pasti akan selalu ada masalah Selalu ada himpitan, tekanan Bahkan akan ada gesekan Nah tetapi kalau kita bisa merespon ini dengan benar Ternyata apa yang terjadi itu justru membuat kita itu semakin murni Membuat kita itu semakin berkenan di hadapan Tuhan Maka dari itu buka bersama dengan saya Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52 Judul perikubnya Yesus berjalan di atas air Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu Dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Bethsaida Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang Setelah ia berpisah dari mereka Ia pergi ke bukit untuk berdoa Ketika hari sudah malam perahu itu sudah di tengah danau Sedang Yesus tinggal sendirian di darat Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air Dan hendak melewati mereka Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air Mereka mengira bahwa ia adalah hantu Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia Dan mereka pun sangat terkejut Tetapi segera ia berkata kepada mereka Tenanglah aku ini jangan takut Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redala Mereka sangat tercengang dan bingung Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti Dan hati mereka tetap degil Taukah Bapak Ibu Saudara sekalian Yesus itu hanya melihat murid-muridnya sedang mendayung Nah mendayung terkena angin sakal Angin sakal disini adalah angin yang justru berlawanan arah Ini mau mendayung kesana anginnya tuh kesini Dan saya pernah main kano Bapak Ibu Saudara sekalian Main kano di pantai untuk dayung keluar ke arah terjangan ombak itu Itu sulitnya bukan main Sulit sekali Gak mudah Nah tetapi disini mari kita belajar Dalam kehidupan kita Saya yakin kita juga penuh dengan tantangan Seperti orang yang mendayung ombak dan angin itu seperti tantangan yang datang Taukah Jangan pernah kita berpikir bahwa Yesus tidak tahu dan tidak sadar Bahwa kita punya tantangan punya masalah Sehingga kita itu kadang berpikir kok gak selesai-selesai ya Kok ini terus ya Masalahnya kok datangnya ini terus Nah sore hari ini mari kita belajar Untuk kita punya respon yang benar Di tengah tantangan masalah himpitan tekanan yang terjadi Yang mau katakan amin Nah yang pertama Untuk kita punya respon yang benar Mari kita belajar untuk yang pertama Di ayat 49 dikatakan Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air Mereka mengira bahwa ia adalah hantu Lalu mereka berteriak-teriak Yang jadi pertanyaannya Apa murid-murid itu gak sadar Ini kan Yesus gitu loh Apakah mungkin Kita bisa beranggapan bahwa Oh mungkin disitu situasinya lagi fogi atau kabut Jadi gak terlalu kelihatan Gak terlalu nampak Nah mari Bapak Yesus Kita belajar Murid-murid ini punya respon yang keliru Mereka mengedepankan asumsi Katakan kedepankan asumsi Taukah Di dalam tantangan Masalah Jangan jadi pribadi Yang terlalu mengedepankan asumsi Anda kalau jadi pribadi Yang terlalu mengedepankan asumsi Anda nanti akan rugi Taukah Bapak Yesus sekalian Asumsi itu seperti ini Kenapa ya Kok aku yang selalu salah Lagi Lihat teman-teman yang ngobrol Aku diomongin nih pasti Asumsi itu sebuah dugaan Katakan dugaan Katakan lebih keras dugaan Sebuah dugaan Yang bahkan asumsi itu Belum diketahui kebenarannya Belum tentu benar Tetapi dampak dari asumsi itu Waduh Bapak Yesus sekalian Kalau asumsinya salah Itu sakit Buat diri Buat diri kita sendiri Kok bisa Karena yang pertama Asumsi Apalagi asumsinya salah Itu membuat kita kehilangan Damai Zatra Buat kita bisa kehilangan Damai Zatra Coba Anda bayangkan Anda makan sebuah nasi goreng Makan sebuah nasi goreng Tiba-tiba Ada orang yang tanpa bertanggung jawab Ngomong di nasi goreng itu Ada penunggunya Saya ngalami loh Anak-anak muda di tahun 2000 sekian itu Tahu semua Ada nasi goreng yang dikatakan Ada setannya Untuk berdiri begini Penunggunya Yang nunggu yang masa itu Saya berpikir loh Bapak Ibu sudah sekalian Tapi begitu ya Itu set efeknya Efek sampingnya Jujur ya Di waktu itu Banyak anak-anak muda Di gereja kita itu yang Kalau mau makan sana Hah Opsi lain ada gak Opsi lain ada gak Saya Saya itu jujur ya Saya itu kadang Saya suka ke nasi goreng itu Saya itu lihat Mana penunggunya Yang jual ini penunggunya Duduk terus gitu Tapi saya berpikir loh Bapak Ibu Hanya karena asumsi Yang salah Kita itu bisa kehilangan Damai sejahtera Betul gak Anda bisa kehilangan Damai sejahtera Contoh yang lain Anda yang tadinya itu Sudah tenang-tenang Anda ngerasa diomongin Anda ngerasa diomongin Asum-asumsi Pasti ngomongin aku Saya lagi ngobrol Sama satu jemaat Wah ini Pak Denny Pasti lagi ngomongin aku Kenapa ngobrol sama pemimpinku Pasti pemimpinku ini Lagi gibah tentang aku GR sekali Bapak Ibu Ngapain juga Saya harus ngomongkan Tentang Anda terus Sespesial itu Tidak Tapi Anda spesial Di mata Tuhan Amen Tapi masa saya mau Gibah Permasalahannya Suatu orang Hampir tiap hari Tiap ketemu Pasti ini bahas aku Pasti ini bahas aku Saya Kadang ya Anda kalau jadi orang begitu Coba Anda bayangkan Anda damai sehat Jadi orang yang berasumsi Apalagi asumsinya salah Maka dari itu Di tengah tantangan Jangan membiasakan Asumsi yang dikedepankan Yang mengetikkan Yes Ya Kenapa Lihat Orang yang asumsinya salah Hasilnya itu Pasti tindakannya salah Orang yang mengedepankan Asumsi Asumsinya salah Nanti Bapak Ibu Tindakannya salah Contoh Anda mengedepankan Asumsi bahwa Ah pasti selalu aku Selalu aku yang disalah Salah mengerti Aku yang disalahkan Atau Anda berkata Tuhan kenapa Begini terus Kenapa setiap kali Tantangan ini Kok pasti kena nanya ke aku Kenapa gak ke keluarga yang lain Keluarga yang lain Bisa makan ini Makan itu enak Kenapa kalau masalah Datangnya ke aku Anda berasumsi yang salah Tindakannya salah Tanpa Anda sadari Anda mengutuki Tuhan Anda mempertanyakan Kepada pribadi Tuhan Apa yang seharusnya Anda gak pertanyakan Karena kebenarannya Kalau Tuhan izinkan Pembentukan terjadi Itu baik untuk Memurnikan kita Yang mengetikkan Yes Anda bahkan Berasumsi Dengan satu orang Dan asumsinya itu Belum tentu benar Lihat ya Respon Anda ketika ketemu Anda bisa menjauh Bisa menghindar Bahkan Di WA Yang tadinya Kalau kita Baca chatnya Itu ada centang biru dua Betul ya Atau setah tiga Masih dua Centang biru dua Tiba-tiba Centangnya itu Seakan-akan Kok gak di-retreat Padahal orangnya sebarat Tau Tau Bapak Asumsi yang salah Juga akan Menghasilkan Tindakan yang salah Ingat ya Asumsi Menghilangkan Damai Satra Katakan bersama-sama Asumsi itu Menghilangkan Damai Satra Ya Menghilangkan Damai Satra Apalagi Asumsinya salah Asumsi yang salah Akan menghasilkan Tindakan yang salah Katakan bersama dengan saya Asumsi yang salah Menghasilkan Tindakan yang salah Ya Dan yang ketiga Asumsi yang salah Bisa menyesatkan Orang lain Kok bisa Pak Denny Coba Anda bayangkan Anda menceritakan Asumsi Asumsi Anda Kepada orang yang salah Orang Yang belum dewasa Secara keruanian Lihat ya Asumsi itu Akan dimakan Mentah-mentah Dan lihat Anda yang Berasumsi Apalagi Asumsi yang salah Sudah tindakannya salah Dan Anda menduplikasi Anda orang yang ikut-ikutan Tindakannya salah Maka dari itu Mari kita belajar Kalau kita itu Mau menceritakan Kita punya asumsi Ceritakan ke orang yang tepat Orang yang dewasa Orang yang matang Secara keruanian Kenapa? Karena yang pertama Orang yang dewasa Itu pasti akan menguji Katakan menguji Anda kalau dengar Orang berasumsi Diuji Diuji dengan apa? Tanya ke orangnya Tanya ke orangnya Atau sarankan Orangnya Tanya sama orangnya Langsung Jangan cuma berasumsi Kalau asumsinya Salah Anda pernah bayangkan Kalau Anda Di posisi orang itu Nyaman gak Di begitu kan? Gak nyaman Sakit gak? Sakit Dan ingat ya Bapak Ibu Apa yang Anda tabur One day akan Anda Tuhai Tabur Angin Tuai Badai Anda tabur Asumsi yang salah One day Kalau Anda menghadapi begitu Anda baru merasakan Wah kok gini ya Mungkin Anda baru menyesal Ayah Bari mana Sama-sama belajar Kalau kita Mau menceritakan Asumsi kita Ceritakan ke orang yang dewasa Karena orang yang dewasa Akan menguji Bahkan Akan menyarankan kita Hal yang benar Yang kedua Orang yang dewasa Dia itu Akan mendengar Dari dua sisi Gak cuma satu sisi Sama halnya Kalau saya itu Dengar ada satu orang Mau ada konflik nih Saya akan denger Dari sisi sini Saya akan denger Dari sisi sini Baru saya akan buat Desisinya apa Keputusan saya Sebagai pemimpin Apa yang mau saya lakukan Apa yang saya mau Oh ini dari konflik Ini apa solusinya Saya akan denger dua sisi Kalau cuma denger Dari satu sisi Asumsi satu orang Sayang sekali Anda akan dapat ya Orang konflik Satu dengan asumsinya Satu dengan asumsinya Satu merasanya begini Satu merasanya begini Gak bisa Bapak Ibu Kita harus Mengerti Kalau kita menceritakan Asumsi ke orang yang salah Nanti kita cuma Menduplikasi aja Orang-orang yang melakukan Tindakan yang salah Yang mengerti katakan yes Jadi kalau Anda Di tengah tantangan Masalah himpitan Gesekan bahkan Dengan sesama Asumsi yang salah itu Jangan Anda kedepankan Yang mengerti katakan yes Ya Ad 50-51 Dikatakan demikian Sebab mereka semua Melihat dia Dan mereka pun Sangat terkejut Tetapi segera Ia berkata kepada mereka Tenanglah Aku ini Jangan takut Lalu ia naik ke perahu Mendapatkan mereka Dan angin pun redalah Mereka sangat tercengang Dan bingung Yang kedua Respon kita Kalau kita tadi Tidak mau kedepankan Asumsi Apalagi asumsi yang salah Mari kita mengerti bahwa Yesus bisa berkata Kauan muridnya Tenanglah Aku ini Jangan takut Yesus naik Lalu Re Re Reda Semua orang pasti pengen Yesus masuk dalam hidup kita Dan semua permasalahan Dan tantangan itu Re Reda Reda Tapi tahukah Kalau kita undang Yesus dalam hidup kita Masuk dalam hidup kita Belum tentu yang datang Itu pembelaan akan asumsi anda Bisa jadi itu koreksi Jangan jadi pribadi Orang percaya itu yang Hanya berpikir bahwa Tuhan Bela perkaraku Padahal asumsi anda itu salah Anda berkata Tuhan Bela perkaraku Ternyata Yesus datang dalam hidup anda Bukan dengan pembelaan Yesus datang Dengan koreksi Kalau Yesus datang dengan koreksi Apa yang mau anda lakukan Ada orang-orang ketika Yesus datang Dalam hidup orang itu Dengan koreksi Masih tetap Oh Tuhan Kenapa aku yang salah Kok saya yang salah Kan mereka yang begini Tuhan Tapi Yesus kita itu Yesus yang adil Kalah kita Bahkan Pergi kepada Bapak Supaya penolong dan penghibur Roh kebenaran itu Tercurah atas kita Yaitu roh kudus Taukah Roh kudus itu gak pernah Bertentangan dengan kebenaran Bahkan dalam hati kita itu ya Kalau Bapak Ibu sadari Saya pernah Ada dalam satu meeting kepanitiaan Saya merasa Saya itu benar Tapi saya Disalahkan terus Saya merasa Saya benar kok Disalahkan terus Sebenarnya Tuhan Bela aku Tapi ketika saya Datang ke gereja Saya tetap ke gereja Saya tetap mendekat Tapi Ketika saya coba Buka hati untuk Tuhan masuk Dalam hidup saya Saya itu malah dikoreksi Ini loh Ini Saya kayak Dikas gambaran Di area ini Kamu salah Yang membuat saya Sampai harus Saya itu sebenarnya Kayak dilawat nangis Gitu Tuhan Ampun Saya gemeter Dan ketika meeting lagi Saya itu harus minta maaf Bagi saya Waktu itu Saya merasa Saya gak salah Makanya saya Sulit sekali Untuk minta maaf Mahal sekali Minta maaf Untuk begitu Tapi ketika Tuhan masuk dalam hidup saya Dan saya itu dikoreksi Saya memberanikan diri Dan merelakan diri Untuk Sorry ya Di titik itu Titik sorry ya ini Itu memulihkan banyak area Dalam hidup saya Baik hubungan dengan orang-orang itu Namun juga hubungan saya dengan Tuhan Yang selama ini setiap kali datang Cuma Tuhan bela perkaraku Tuhan masalahku gak selesai-selesai Saya bisa fokus dengan hal yang lain Taukah Bapak Yusuf sekalian Ada banyak orang Mengetahui bahwa Yusuf itu adalah jawaban Dan mereka mengundang Yusuf masuk dalam hidupnya Tetapi masalahnya setelah diundang masuk Mereka gak buka hati Untuk Yusuf itu bener-bener Lakukan apa yang Tuhan itu inginkan Yaitu menuntun kita kepada kehendak Dan rencana Bapak Kalau begitu Sadari Tidak semua dari kita Ketika mengundang Yusuf Selalu ujungnya pemilaan Kadang bisa koreksi Anda berpikir suami istri Coba anda bayangkan suami istri Suami selalu berasumsi bahwa istri yang salah Istri berasumsi suami yang salah Anda bertengkar Bertengkar terus Konflik wajar Tapi kalau ini sudah mulai Asumsi yang main asumsi Coba anda bayangkan Coba anda bayangkan Mau undang Yusuf? Mau undang Yusuf? Kalau undang Yusuf bisa jadi ya Mungkin Yusuf akan koreksi Di sisi suami atau istri yang salah Mudah enggak? Kalau enggak buka hati Susah Maka dari itu kalau kita tahu Yusuf ada jawaban Dalam semua permasalahan tantangan hidup kita Mari belajar Lembutkan hati dan buka hati Yang mau katakan yes Belajar untuk buka hati Dan lembutkan diri Kalau Tuhan memang koreksi Jangan keraskan hati Kadang dibalik koreksinya Itu ada kasih yang begitu besar Buat kita Koreksi Tuhan itu Menurut saya Mulai dari ketika Tuhan izinkan proses Masalah Tantangan Himpitan Bahkan gesekan Kalau itu diizinkan Bukan karena kita melakukan dosa Beda Anda curi uang Lalu Anda Ngalami pembentukan atau proses Bukan itu upah dari apa yang Anda buat Anda tabur Kejahatan Anda menuai seperti itu Itu bentuk disiplin Tapi tahukah Kalau Anda Mungkin ya Bukan melakukan itu karena dosa Tapi Anda itu melakukan Tanpa itu berdosa Tapi kok tiba-tiba Masalah ini kok datang Kalau itu diizinkan Baik itu masalah Himpitan Tantangan Bahkan gesekan dengan orang dekat Anda Kalau bukan karena dosa Sadarkah Bapak Ibu Tuhan itu sayang sama Anda Pak Denny Kok sayang Sayang kok dikasihnya masalah Loh iya Tau gak Di balik masalah itu Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan itu sedang memurnikan Anda Tuhan itu sedang memproses Anda Untuk sebuah kapasitas yang baru Sebuah kapasitas yang Selama ini Anda itu belum bisa Yang selama ini level Anda begitu Tuhan itu mau bawa Anda next level Yang selama ini level Anda ya Masalahnya berhenti disini Tapi kalau Anda gak mau buka hati Buka diri Anda teriak-teriak Yesus tolong Yesus tolong Tapi ketika korang isi datang Anda masih ngotot Itulah kenapa Ada orang itu kalau dibentuk Diproses masalah Disitu terus Anda pernah gak Dengar orang punya masalah Masalahnya satu area Disitu terus Masalahnya kok selalu ini Masalahnya selalu ini Nanti dua minggu cerita lagi Masalahnya masih sama lagi Satu tahun kemudian Masalahnya masih sama lagi Kalau itu yang terjadi Sungguhkah Anda itu Menjadikan Yesus itu jawaban Kalau Yesus jawaban Harusnya Anda harus peka Yesus membela Atau Yesus mengkoreksi hidup Anda Kalau Yesus membela Pasti namanya pembelaan Datanya dari Tuhan itu Gak mungkin akan membuat Anda Di level yang sama Dengan masalah yang sama Setiap waktu Yang mengerti katanya yes Tapi kalau Yesus itu mengkoreksi Sadar buka diri Lembutkan hati Izinkan Tuhan koreksi Dan segeralah next level Karena ada sebuah kemenangan Ada sebuah Blessing yang Tuhan itu berikan Kepada orang-orang yang sudah diproses Makanya kalau lihat proses Jangan cuma lihat Wah beratnya saja Lihat Tuhan itu mau apa Tuhan itu sedang mau apa Dengan hidup Anda Sehingga ketika kita melihat Begini ada tantangan datang Gesekan datang Anda itu bisa peka Kalau Tuhan itu sedang membela Atau malah mengkoreksi Kita murid Kristus Katakan murid Kristus Katakan kanan kiri Anda Anda itu orang Kristen Orang Kristen Kita selalu berkata bahwa Betul ya Kita itu berkata demikian kan I love you Jesus Yesus Kadang kita kalau berdoa Yesus Aku mengasihimu Begini-begini Taukah Bapak Yusuf sekalian Kalau Yesus benar-benar Anda itu kasihi Harusnya Sekalipun itu bentuknya koreksi Anda segera berbenah Kenapa Ada banyak orang kok Seakan-akan kok Ketika koreksi datang Kok mintanya dibela Karena Anda merasa Anda yang paling benar Di titik itu Anda masih berkata bahwa Kehendakku yang jadi Bukan kehendak Tuhan Padahal Alkitab jelas Mengatakan bukan tentang Kehendak kita Tapi kehendak Bapak Bapak Mari belajar Kalau kita berkata Yesus adalah jawaban Jadikan Yesus Sungguh-sungguh menjadi Jawaban kita Maka dari itu Ketika Yesus Datang dalam hidup kita Mau itu koreksi Mau itu pembelaan Buka hati Buka diri Selebar-lebarnya Yang mau katakan yes Katakan kanan kiri Anda Yesus itu Sungguh-sungguh adalah jawaban Dalam hidupmu Ya Nah Lihat disini Respon murid-murid itu Sangat tercengang Dan bingung Katakan tercengang Dan bingung Nah Dikatakan Selanjutnya Sebab sesudah Peristiwa roti itu Mereka belum juga Mengerti Dan hati mereka Tetap degil Degil itu Agak Ngeyel Keras gitu loh Jadi mereka itu Sudah melihat mujizat Mereka sudah melihat Mujizat tentang roti Lalu masih Ngotot Dikasih tahu Bahkan mereka itu Melihat ya Kalau saya belajar ya Bapak Ibu Saya itu belajar Menjadi pribadi yang Ya ini Ini Tuhan nih Kalau bukan Tuhan Gak mungkin Bukan ngeroh Contoh kalau anda Di murid-murid itu Bayangkan Sudah lihat mujizat Tentang roti Masakan mereka itu Berkata hantu Kepada orang yang Sedang berjalan Dan itu jelas-jelas Yesus yang minta Kesana Menurut saya Harusnya murid-murid itu Punya pengenalan Bahkan gak cuma Pengenalan Mereka itu harus Mengerti kerinduan Daripada Yesus itu sendiri Yesus punya kerinduan itu Hanya ingin Memberkati kita Makanya kalau anda Lihat Kok diizinkan Pembentukan yang Sedemikian berat Ya mungkin gak mudah Contoh Anda Kehilangan seseorang Kami kehilangan Anak Itu gak mudah Tapi Hari ini Kami itu sadar Ada suatu Level yang berbeda Yang membuat Saya dan istri saya itu Bisa berkata bahwa Yesus itu Benar-benar Baik dalam hidup kita Oh sungguhan Anak kami itu Katup jantungnya itu Gak bisa nutup Kami pun berpikir Ya ya Tuhan Ini kalau dia nanti Diizinkan Mungkin lebih dari Sepuluh hari itu Gimana ya Sakitnya jadi Anak kami Oh dadanya itu Sudah dekok begini Kami berpikir Kalau itu Akhirnya diambil Kami cuma belajar Setelah satu bulan itu Kami belajar Iya ya Tuhan itu baik Tuhan itu baik loh Dalam hidup kita Mungkin ya Kalau itu tetap terjadi Mungkin anak kita itu Mungkin dalam tanda petik Bisa loh cacat Bisa loh Kita gak tega Tapi tahukah Kami belajar Kami belajar Kami belajar Mengerti kerinduan Bapak Dalam hidup kami Di tengah proses Yang sedang terjadi Coba anda Mengerti Coba apa Proses yang anda hadapi Saat ini Bicara tentang Keuangan Bicara tentang Keluarga Bicara tentang Pekerjaan Anda diproses Di pekerjaan Dimana mungkin Anda ini selalu Kok kayaknya Dikucilkan Dimusuhi Ada orang-orang tertentu Kok rasanya itu Gak suka sama anda Misalnya Atau Anda punya Permasalahan Dan rekan cegi anda Ada gesekan Saya belajar Kalau terjadi Seperti itu Apa ya Yang Tuhan Itu mau Ajar Apa yang Tuhan itu Sedang inginkan Untuk Saya Dibenahi Itu di area Mana Karena di area Itu Tuhan itu Mau percayakan Sesuatu yang Nantinya Jauh lebih besar Tapi ada banyak orang Gak bisa lihat kesana Ketika ada tantangan Mereka selalu berpikirnya Kenapa kok masalah terus Masalah terus Masalah terus Tanpa pernah mereka melihat Bahwa dibalik Sesuatu yang diizinkan Tuhan Ada rencana yang jauh Lebih indah Yang mengerti Yes Nah mari belajar Kalau tadi yang pertama Kita belajar Asumsi jangan Kedepankan Yang kedua Kita bahkan belajar Untuk Yesus Itu jawaban Namanya jawaban Izinkan untuk Yesus Itu koreksi Tapi juga jangan Berpikirannya Wah pasti datangnya Koreksi nih Belum tentu Yesus bisa bela Bahkan pembelaannya Itu salah tepat waktu Bagian kita itu ya Hanya terus Buka hati Buka diri Dekat sama Tuhan Pembelaan Kalau memang itu Datangnya dari Tuhan Pasti pembelaan itu datang Tapi kalau yang datang Koreksi Segera kita Beri diri Buka hati Untuk berubah Tapi yang ketiga Di tengah tantangan Respon kita Harus selalu Mengerti Kerinduan Bapak itu apa Apa yang jadi Kerinduan Bapak Dalam hidup Anda Saya tahu Kerinduan Bapak Dalam hidup saya Bahkan Saya belajar Bapak Di balik Tahun-tahun Tiga tahun terakhir ini Tiga tahun ini ya Saya itu Mengerti Kenapa Yesus Ijinkan A terjadi B terjadi C terjadi Saya itu Coba Mengerti Setelah jalan Oh ya ya Tuhan Kalau saya Dengan Cara Contoh ya Saya memimpin Dengan cara Saya yang dulu Saya sudah Burn out Bapak Ibu Saya sudah Burn out Saya sudah Merasa mungkin Gagal Segalanya Karena saya Tipikal orang Profesionis Saya harus begini Harus begini Harus begini Gak bisa Tuhan ajar Tuhan ajar Tapi Pelajaran itu Gak terjadi Dan Tuhan Kamu tak ajar ini Enggak Tuhan izinkan Proses Yang membuat Saya itu Semakin matang Semakin Didewasakan Dan saya Ingin Anda Juga memahami Di balik Proses Anda Sekarang Coba Cari tahu Di area Mana Tuhan ingin Anda bertumbuh Jangan-jangan Di area itu Anda belum Bertumbuh Sehingga apa Kalau Anda Enggak segera Buka diri Untuk Benahi Setiap Waktu ya Sudah Tahunan Balik lagi Masalahnya Sama Masalahnya Apa Keuangan Padahal mungkin Tuhan itu Tak arahkan Kasih proses Bahkan untuk Membuat kita itu Gak lihat mata Uang Tapi Lihatnya Ketuhan Ada orang-orang Tertentu Kalau sama uang Itu begini sekali Tapi ada orang-orang Tertentu Diizinkan Dibentuk Untuk gak gini Sama uang Tapi belajar Lihatnya Fokusnya ke Tuhan Bukan berarti Nanti Terus Anda Gak Bekerja Gak apa Jangan Tapi Lihat Motivasi kita itu Pasti akan Di uji Contoh Anda yang punya Masalah suami istri Anda rindu Dipulihkan Tapi Ketika koreksi Datang Anda ngeyel Anda bersih Keras Koreksi datang Dari Tuhan Anda tetap Gak yang salah Suamiku Yang salah Istriku Yang begini ya Bapak Ibu Satu tahun Bersalang Hiduplah terus Dengan asumsi Anda Anda berkata Aku yang paling benar Percayalah Sekalipun kita berkata Kita paling benar Yang paling benar itu Yesus Bahkan Yesus Kalau dia datang Dalam hidup kita Sampai memberikan Koreksi Bapak Ibu Saudara sekalian Relakan diri Relakan diri Sekalipun gak nyaman ya Relakan aja Supaya apa Kita gak mandek Gak stop disini Tapi segera ke level selanjutnya Yang mengerti ketahan Yes Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita belajar Lihat disini Kalau kita tahu Hati dan kerinduan Tuhan Yang gak pernah punya motivasi yang salah dalam hidup kita Hati dan kerinduan Tuhan Selalu menuju ke arah yang benar dalam hidup kita Supaya kita itu diberkati Supaya kita itu mengalami perkenaan Penyertaan Supaya kita tetap dalam poros kehanda Allah Kalau kita tahu itu Harusnya kita akan lebih mudah Untuk membuka diri Lebih mudah bahkan untuk mendekatkan diri Kepada pribadi itu Ada banyak orang berkata Yesus tolong Yesus tolong Tapi sebenarnya Sikap dan tindakan mereka Tidak seperti orang yang mau ditolong Saya membayangkan Ada orang Contoh ya Saya Orang mau tenggelam Saya mau tolong Saya mau tolong Dia orang sudah teriak-teriak Pak Denny tolong Pak Denny tolong Saya tidak mau nolong Tapi dia punya Keinginan Tapi aku mau ambil itu loh Itu loh HP ku tuh disitu Di tengah situ HP ku Padahal disana saya lihat Sungainya itu sudah Meluap Sudah mau menggulung Orang ini Pilihannya kan gini Kalau saya lihat Kalau saya ulurkan gini Anda mau yang mana Anda mau pegang HP mu Keinginanmu Atau keinginan sini Keinginan saya menolong Keinginan saya menolong Tapi kalau orang ini Yang mau ditolong Malah fokus ke sana Ya silahkan Kalau sampai akhirnya digulung Ya sudah Tapi ada yang kedua Saya punya pelampung Oh ya begitu Oh nih Di bela Nih Pakai pelampung ke sana Tak pegang talinya ya Oh mbak datang Dia dapat HP nya Ditarik Aman Masalahnya gak selalu datang Dengan pembelaan Ya segi-segita tuh Tahu yang terbaik Kalau datangnya tuh Hanya tangan begini Anda masih mau Segera ditarik Atau mau anda Ngotot dengan keinginan anda Dan tiba-tiba Tahu gak bapak-bapak Sudah sekalian Proses yang diizinkan itu Selalu dua ujungnya Pertumbuhan Atau stagnasi Saya ulang sekali Proses yang Tuhan izinkan Ujungnya dua Pertumbuhan atau stagnasi Kalau anda mau bertumbuh Kalau beneran Yesus itu Datang dengan pembelaan Puji Tuhan Kalau tidak Tapi Yesus datang dengan koreksi Relakan diri Atau anda stagnan Saya sering amati Orang-orang yang dibentuk Kok kayaknya begitu terus Karena mereka gak relakan diri Ujungnya Mereka stagnasi Dengan kalau kita stagnasi Sadari Bapak Ibu Di balik atas stagnasi itu Ada Tidak Bertumbuh Di balik tidak bertumbuh Ada pengenalan juga Yang mandek disitu Di balik itu semua Ada berkat semuanya Itu kayak berhenti Stagnan Karena orangnya gak mau Melangkah dalam Tuhan Tuhan Mari berubah Kedepan ini saya pengen Semua jemaat kita itu dewasa Ngadepi proses Tantangan Masalah Jangan kedepankan asumsi Jangan kedepankan asumsi Yesus Yesus bisa jadi datang Jangan keliru Aku begini kok Tuhan gak bela aku Sudah Kalau itu yang The best dari Tuhan Percayalah Sakitnya itu sementara Nanti sudah jalan Anda akan mulai melihat Apa yang tidak pernah Anda lihat Gambar puzzlenya itu mulai kelihatan Dan itu apa Lebih indah Yang mengerti Ketan yes Dan yang ketiga Kalau tadi kita bicara Asumsi jangan Kedepankan Kita sadar Yesus itu jawaban Kalau Yesus jawaban Kita pun harus punya respon Yang benar Di bela Atau di koreksi Itu bagian Tuhan Bagian kita itu nurut Yang mengerti Ketan amin Dan yang ketiga Jangan pernah taruh curiga Jangan curiga Bapak Ibu Belajar ya Bapak Ibu Allah kita itu selalu Hanya ingin memberkati anaknya Gak pernah Allah kita itu Kasih racun Ke anaknya yang minta roti Tapi kadang Rotinya Belum dikasih Karena anaknya ini harus Mungkin Melepaskan dulu Ini ada sesuatu Kamu itu masih kotor Ini mandi dulu sana baru makan Mandi dulu baru makan Supaya apa Kalau enggak cuci tangan dulu lah Cuci dulu tuh kotorannya tuh Supaya kalau kamu makan Kamu tuh bisa menikmati Segala Yang diberikan ini Dengan nikmat Bukan makan Tercampur dengan Kotoran Taukah Bapak Ibu Kedepan ini Saya enggak ngerti Tantangan yang akan Anda hadapi Masalah yang akan muncul Dalam hidup Anda Tapi saya cuma pegang satu Kalau Anda tidak melakukan Sesuatu kesalahan Karena dosa Pegang satu ini aja Pegang erat-erat Bahwa Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan Pasti ujungnya adalah kebaikan Untuk kita Amin Amin Terima kasih telah menonton